Sandera Bawaslu, OPM Intan Jaya di Kepung TNI Polri, Undius Kogoya terjebak, tunggu perintah Panglima. Pasukan TNI Polri siaga satu di kawasan rawan teror OPM terutama di kawasan Intan Jaya, sebab ada anggota Bawaslu yang disandera OPM pimpinan Undius Kogoya. Drama penyanderaan OPM terungkap saat sidang PHPU Pilek 2024 yang digelar di MK, Senin 6 Mei 2024 silam. Pengalaman anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Otniel Tipagau yang disandera bersama pesawat dan para anggota Bawaslu dua hari menjelang Pilpres Pilek 14 Februari 2024 itu menjadi peringatan bagi TNI Polri. Sebab, bukan tidak mungkin OPM Intan Jaya akan melakukan hal serupa saat pelaksanaan Pilkada Serentak di Papua. Aksi OPM ini diceritakan otis sapaannya kepada Hakim MK, Arief. Ia mengatakan penyanderaan itu terjadi saat pesawat mereka mendarat di wilayah Intan Jaya. Lalu saat hendak mengantarkan logistik pemilu lewat jalur darat, mereka dicegat anggota OPM. Pesawat itu ditahan OPM bersama logistik pemilu dan seluruh anggota Bawaslu. Penyanderaan itu terjadi karena maskapai penerbangan disebut harus memiliki bukti surat yang ditandatangani oleh anggota KKB setempat untuk dapat masuk ke wilayah tersebut. Lalu, dilakukan mediasi dan OPM meminta uang tebus 150 juta rupiah. Othniel menambahkan, saat itu negosiasi dan lobi-lobi terus dilakukan, tetapi pesawat tetap tidak bisa memasuki wilayah yang dimaksud. Meski kemudian dilepaskan saat menjelang dini hari, namun tak mungkin melaksanakan pemilu di lima wilayah distrik di Hameo. Akhirnya mereka mengeluarkan rekomendasi penundaan pemilu. Hal inilah yang diwaspadai Menkopol Hukam, Hadi Cahyanto mengatakan, Intan Jaya merupakan salah satu wilayah rawan dan diawasi ketat. TNI Polri siap membantu kelancaran pilkada serentak dengan mendukung pendistribusian logistik menggunakan alutsista yang ada serta alutsista milik TNI Polri siap dikerahkan bila penyelenggara pemilu membutuhkan untuk mengirim logistik ke berbagai wilayah di tanah Papua, ucapnya. Sementara itu pihak TNI sudah mengerahkan pasukan di semua wilayah Papua dan terutama zona rawan kerusuhan. Maka itu, TNI Polri dan pasukan elitnya bersinergi mengamankan zona Intan Jaya yang diklaim oleh OPM sebagai zona perang.